Tampil gemilang, Timnas Putri Indonesia U19 Pesta Gol di Laga Perdana FFU19 Women's Cup 2023. Timnas Putri Indonesia U19 menghadapi Timor Leste di Laga Perdana Babak Penyisihan Grup A Piala FFU19 Wanita. Garuda Muda Pertiwi yang tampil menggila sukses meraih kemenangan besar dengan skor 7-0. Timnas Putri Indonesia U19 tampil apik sejak awal Laga. Marcella Alwi berhasil menjebol gawang Timor Leste. Alhasil Timnas Putri Indonesia U19 unggul dengan skor 1-0. Squad Garuda Muda Pertiwi julukan Timnas Indonesia Putri tampil makin menggila. Setelah itu kini giliran Claudia Sinoman yang menggandakan keunggulan Timnas Putri Indonesia U19 pada menit ke-25. Alih-alih mencetak gol Timor Leste justru kebobolan lagi. Kali ini gol Timnas Putri Indonesia U19 tercipta karena gol bunuh diri Cecilia pada menit ke-35, Timnas Putri Indonesia U19 pun unggul 3-0. Pesta gol Timnas Putri Indonesia U19 pun tak berhenti sampai di situ. Jelang akhir Laga, Timnas Putri Indonesia U19 kembali menambah keunggulannya lewat aksi wandik di menit injury time babak pertama. Timnas Putri Indonesia U19 unggul 4-0 di babak pertama. Di babak kedua, Timnas Putri Indonesia U19 tampil makin percaya diri. Pesta gol Timnas Putri Indonesia U19 pun masih berlanjut dan menguasai jalannya pertandingan. Tim asuhan Rudy Eka itu berhasil mencetak gol lagi pada menit 64 lewat Marcela Awi dan menit 66 lewat Ayunda. Timnas Putri Indonesia U19 unggul 7-0 tanpa balas hingga peluit akhir dibunyikan. Semoga hasil positif dan kemenangan ini dapat menciptakan kemenangan-kemenangan lagi berikutnya. Timnas Putri Indonesia U19 meraih kemenangan keduanya setelah mengalahkan Laos di pertandingan penyisihan grup AFF Women U19 Championship 2023. Timnas Putri Indonesia U19 menghadapi Laos di laga kedua grup A piala AFF Wanita U19 2023. Garuda Pertiwi sukses memenangkan pertandingan dengan skor 4-1 dalam pertandingan di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Jumat, 7 Juli 2023. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jalannya pertandingan, Timnas Putri Indonesia berada dalam tekanan Laos di menit-menit awal babak pertama. Beruntung tim lawan tak mampu memaksimalkan sejumlah peluang yang mereka dapatkan. Pada menit ke-12, Laos justru membuka skor lebih dulu melalui Chalkam yang mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tim tamu unggul sementara. Keunggulan tim besutan Hone Samai Chanta Fonsei itu hanya bertahan 5 menit saja. Pada menit ke-17, skuad Garuda berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama lewat kendangan jarak jauh yang dilesatkan Amelianur Safazada. Setelah berhasil menyamakan kedudukan, Timnas Putri Indonesia semakin percaya diri dan menguasai permainan. Namun, serangkaian serangan Garuda Pertiwi itu gagal membuahkan gol hingga memasuki menit ke-35. Pada saat injuri time di babak pertama sudah berjalan 3 menit, Claudius Keuneman berhasil mencetak gol dan membawa Timnas Putri Indonesia berbalik unggul 2-1 hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, Timnas Putri Indonesia kembali mengambil inisiatif serangan lebih dulu. Marcella Yuliana Awi hampir mencetak gol ke Gawang Laos pada menit ke-52, sayang kendangannya masih bisa ditepis oleh keeper Laos. 10 menit berselang, Laos gantian menebar ancaman di pertahanan Timnas Putri Indonesia lewat pergerakan Cinda Sihalat. Beruntung sepakan melengkung yang dilepaskannya masih melambung tipis di atas Mister Gawang. Setelah terus menekan, Timnas Putri Indonesia akhirnya sukses mencetak gol ke-3 di menit ke-67 lewat Claudius Keuneman setelah berhasil memaksimalkan umpan terobosan dari Hiayumanda. Pada menit ke-83, Ayunda Dwi Anggaini yang baru masuk di babak kedua sukses membawa Timnas Putri Indonesia menambah keunggulan menjadi 4-1. Dan skor bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Menang 5-0 atas Kamboja, Timnas Putri Indonesia U19 berhasil lolos dan jadi juara grup A-Piala FF U19 wanita 2023. Timnas Putri Indonesia U19 bertemu Kamboja di laga ketiga grup A-Piala FF U19 wanita 2023. Timnas Putri Indonesia U19 menang telak 5-0 tanpa balas atas Kamboja di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Minggu, Juli 2023, pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Putri Indonesia mendominasi permainan sejak awal pertandingan pada babak pertama. Mereka menguasai bola lebih banyak dan mencoba membangun serangan lewat umpan-umpan pendek cepat. Pada menit ke-10, Sheva Imut hampir membuka skor dengan kendangan kerasnya dari dalam kotak penalti. 5 menit berselang, giliran Claudia Stioneman yang mengancam pertahanan Kamboja. Memasuki menit ke-20, Kamboja berusaha keluar dari tekanan dengan memanfaatkan serangan balik cepat yang mereka lakukan. Akan tetapi, ketika berada di lini pertahanan Indonesia, serangan mereka masih bisa diantisipasi dengan baik oleh back tim Nas Putri Indonesia. Garuda Pertiwi akhirnya membuka skor pada menit ke-31. Tembakan Claudia ke pojok kanan bawah gawang sempat membentur tiang sebelum akhirnya merobat gawang Kamboja. Pada menit-menit akhir babak pertama, skuad Garuda Pertiwi beberapa kali mendapat peluang lewat Helsha dan Sheva. Sayangnya, mereka kurang tenang dalam melakukan penyelesaian akhir sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim Nas Putri Indonesia tetap bertahan hingga peluit akhir babak pertama didunikan. Pada babak kedua, tepatnya di menit ke-47, tim Nas Putri Indonesia sukses mencetak gol kedua. Kali ini giliran Marsela Awi yang melepaskan tembakan akurat ke pojok kanan gawang dari Kamboja. Sang supersat, Ayunda Dwi Andraini lagi-lagi berhasil menyumbangkan gol untuk tim Nas Putri Indonesia meski baru dimainkan di paruh babak kedua. Golnya datang pada menit ke-57 lewat sepakan indah dari sudut sempit. Tiga menit berselang, Sheva Imut berhasil membawa tim besutan Ruby Eka Priambada itu memimpin 4-0. Pendangan jarak jauhnya dengan manis mengetarkan jala gawang Kamboja tanpa bisa dijangkau oleh kiper Kamboja. Memimpin 4 gol, tim Nas Putri Indonesia pun mulai menurunkan sedikit tempo permainan. Namun, sesekali menciptakan peluang berbahaya. Jelang laga berakhir, Sheva Imut mampu menorehkan gol keduanya dalam laga ini di menit 90 flash 3 menit injury time. Keunggulan 5-0 tim Nas Putri Indonesia atas Kamboja pun bertahan hingga laga berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati